Intro Selamat petang, salam jetra, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazli Unity Channel Ini pengakuan terkini daripada Datu Sri Anwar Ibrahim berkaitan dengan kontroversi penggunaan bahasa keling Anwar Ibrahim kata, saya hanya rujuk buku, bukan hina keling Itu kata Anwar Ibrahim dipetik daripada BH Online Penggunaan frasa keling pada program Temu Anwar Dialog Mahasiswa di Universiti Pendidikan Sultan Ibris Upsi di Tajung Malim, Kamis lalu Hanyalah merujuk kepada petikan daripada buku bertajuk Hikayat Hang Tua dan tidak bermaksud untuk menghina mana-mana pihak Kata Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim Beliau berkata, istilah keling itu diambil daripada buku berkenan yang menceritakan bahawa Hang Tua mempunyai penguasaan bahasa yang banyak Termasuk bahasa Melayu, bahasa Arab Siam dan bahasa keling Yang diambil daripada istilah Kalinga Sekarang istilah keling tidak disenangi banyak pihak Jadi saya tak gunakan, saya cuma ambil kot dalam buku itu kata Anwar lagi Kalau ada yang salah faham, saya minta maaf, bukan niat saya Saya orang terakhir yang melontarkan ekspresi menghina kaum dan agama Katanya pada sesi dialog Perdana Menteri bersama Ketua Pengarang serta pengarang-pengarang kanan media elektronik, media cetak dan dalam talian di sini hari ini Saudara-saudara sekalian Dengan pengakuan daripada Anwar Ibrahim itu Maka itu adalah jawapan yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia Dan akhirnya dalam keterangan semalam MIC telah pun Memaafkan Anwar Ibrahim tentang kontroversi penggunaan bahasa keling tersebut Ini apabila MIC mengatakan bahawa mereka telah memaafkan isu tersebut Dan berharap supaya isu tersebut menjadi pengajaran kepada kita semua Saya rasa dengan pengakuan dan juga permohonan maaf daripada Anwar Ibrahim secara terbuka ini Inilah yang kita amat banggakan daripada seorang Perdana Menteri Beliau sanggup memohon maaf sekiranya beliau mempunyai kesilapan Dan pastinya itu bukanlah untuk menghina mana-mana agama atau bangsa kata Datu Sri Anwar Ibrahim Dan MIC juga telah pun mengatakan bahawa mereka telah memaafkan keterlanjuran tersebut Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Jumpa lagi Bye-bye Selamat petang Salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Sudah lama kita tidak dengar tentang isu dan tentang MH370 Penerbangan Malaysia Malang yang sehingga ke hari ini masih menjadi misteri Tanda tanya apa terjadi terhadap MH370 Di mana bangkai MH370 dan bagaimana ia berlaku Sehingga ke hari ini menjadi misteri Tetapi dalam laporan diutusan Malaysia hari ini mengejutkan kita Apabila didakwa bahawa nelayan Australia menjumpai bangkai MH370 Wah ini memang menarik perhatian kita Di mana lokasinya bagaimana keadaan bangkai pesawat tersebut Kita akan ketahui dalam laporan diutusan Malaysia ini Nelayan Australia dakwa menjumpai bangkai MH370 Seorang nelayan Australia mendedahkan Pernah menemukan objek yang didakwa milik pesawat Malaysia Airlines MH370 Ketika menangkap ikan di kawasan Lautan Selatan Tempat terakhir pesawat yang hilang pada 8 Mac 2014 Dengan membawa 227 penumpang dan 12 anak kapal itu Masih menjadi misteri Walaupun selepas pencarian paling meluas di laut dalam sejarah dunia 9 tahun selepas kehilangan pesawat itu Nelayan Australia yang sudah bersara Yaitu Keith Olver 77 tahun Tampil mendedahkan Bot pukat tunda laut dalamnya pernah menarik objek yang kelihatan seperti sayap sebuah pesawat komersial Jelas Olver Objek yang disyaki bangkai milik pesawat MH370 itu ditemukan tersangkut di pukat tundanya Sekitar 55 km dari pantai Tenggara Australia Selatan antara bulan September atau Oktober 2014 Ia adalah sayap sebuah pesawat besar Saya awalnya terkejut kerana tidak pernah melihat objek sebesar itu Katanya kepada Akbar Sydney Morning Herald Olver yang mempunyai lesen juruterbang yakin Sayap itu lebih besar daripada mana-mana pesawat peribadi biasa Dan satu-satunya anggota kapal pukat tunda tersebut yang masih hidup Ialah George Curry turut menyokong dakwaan itu Objek itu tersangkut pada jaring dan menggoyangkannya Ia jelas merupakan sayap atau sebahagian besar daripada bangkai pesawat komersial Objek itu berwarna putih dan jelas sekali bukan daripada jet tentera atau pesawat kecil jelas Korea lagi Selepas bergelut sepanjang hari untuk menarik objek itu Oliver berkata dia mengarahkan anak kapalnya memotong pukat Dan membiarkannya hanyut kembali ke dalam yang agak cetek di lautan selatan Oliver memberitahu wartawan sejurus lepas kembali ke pelabuhan Dia segera menelpon polis pihak berkuasa keselamatan maritim Australia Dan berkongsi koordinat objek tersebut Beberapa jam selepas membuat panggilan Oliver berkata dia dihubungi oleh seorang pegawai yang memberitahunya Objek itu berkemungkinan serpihan kontena yang terjatuh dari kapal Rusia Di kawasan di luar Rome Oliver percaya wajar untuk mendedahkan penemuannya kepada umum Bagi membantu waris penumpang MH370 mengetahui nasib sebenar ahli keluarga mereka AMSA bagaimanapun memberitahu Sydney Morning Herald Mereka tidak mempunyai rekod panggilan daripada Oliver Sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda Jadi pertanyaan kita Persoalan besar kita sekali lagi Ialah apakah dengan pendedahan daripada Nelayan Australia ini Ia akan dapat membantu merungkai Kedudukan dan misteri MH370 Di mana mereka berada Di mana bangkai itu berada Sehingga ke hari ini belum lagi ada Keputusan yang tepat Tetapi dengan pendedahan terkini Dan penelayan Australia ini Ianya seperti memberi nafas baru Memberi maklumat baru Data baru kepada kita semua Semoga dengan data baru ini Maka penemuannya akan dapat dipercepatkan lagi Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Kita jumpa lagi Bye-bye Selamat petang Salam jetra Terima kasih kerana bersama dengan saya Di Nazilin Unity Channel Beberapa hari ini Sibuk bercerita tentang Tindakan SPRM Menyita Menara Ilham Milik Tun Daim Zainuddin Dan ini rentetannya Daim tak mungkin duduk diam Sejak berlakunya Penyitaan Menara Ilham Oleh SPRM dua hari lalu Daripada lebih 20 orang Yang saya bercakap Dengan mereka berkaitan isu tersebut Ahli politik Pemimpin NGO Ahli perniagaan Penganalisis politik dan ekonomi Serta mereka yang sentiasa Mengikuti isu-isu semasa negara Sejak tahun 1990-an Semuanya sependapat bahawa Tindakan Zainuddin Tidak mungkin duduk diam begitu saja Semua mereka bersetuju Malah yakin bahawa Bekas Menteri Keuangan itu Pasti akan bertindak balas Sasaran tindak balas yang diakini Tidak lain ialah Kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim Walaupun Anwar telah menegaskan Siasatan SPRM itu Bukan arahan daripadanya Sebaliknya merupakan Keputusan agensi tersebut Sepenuhnya Tetapi sasaran paling mudah Dan subjek yang Disasarkan itu pula Boleh dijatuhkan Ia tentulah Terhadap mereka yang Mengetuai Kerajaan Bertukar Kerajaan Atau bertukar Perdana Menteri Potensi untuk siasatan dihentikan Dan kes digugurkan Adalah lebih mudah Dilakukan sebagaimana Yang sudah banyak berlaku Sebelum ini Cuma Apa dan bagaimana Bentuk tindak balas Yang dilakukan Oleh Bakal dilakukan oleh Tunak Daim Zainuddin itu Saja yang masih Menjadi persoalan Ada yang mengatakan Tindak balas itu Pasti dalam bentuk Politik Ada pula yang mengatakan Tindak balas itu Lebih mungkin Dalam bentuk Ekonomi Kerana Tun Daim Adalah seorang Ahli perniagaan Dan mempunyai Rangkaian Niaga yang luas Terutamanya Dalam pasaran saham Tun Daim Bertambah Mereka Mereka Masih mempunyai Cengkaman yang Masih kuat Dalam bidang Ekonomi Berbanding Politik Namun Tidak kurang Yang meramalkan Tindak balas Dari segi Politik Dan ekonomi Secara serentak Juga Tidak mustahil Akan dilakukan Oleh Tun Daim Zainuddin Terhadap Anwar Apakah Anwar Dalam keadaan Siap sedia Untuk mendepaninya Pun begitu Perkara lain Yang turut menjadi Persoalan Ialah Sejauh mana Tindak balas itu Jika ia dilakukan Benar-benar Mampu Menggugat Kedudukan Anwar Ini kerana Ramai yang Sangsi Faktor Usia Dan Kecergasan Tun Daim Sekarang Mungkin Menjejaskan Segala perancangan Yang hendak Diaturnya itu Ada pula Yang menambah Kelebihan Yang ada pada Tun Daim Untuk Memungkinknya Mampu Mengatur Banyak perkara Ialah Kerana Beliau Mempunyai Rangkaian Yang luas Serta Sumber Keuangan Serta Sumber Keuangan Yang Mungkin Tiada Had Dengan itu Jangan Ambil Mudah Dengan Tun Daim Di sebalik Usia Yang makin Menua Sementara itu Sebagaimana Dilaporkan Media Semalam Ketua Pesuruh JSPRM Yaitu Azam Baki Mengesahkan Tun Daim Sedang Disiasat Kerana Dipercayi Terlibat Dalam Rasuah Dan Pengubahan Uang Sehingga Menara Ilham Miliknya Itu Disita Apabila Kami Menyasat Dakuan Rasuah Dan Salah Guna Kuasa Dan Melibatkan Harta Takali Kami Dibenarkan Di bawah Akta SPRM Menghantar Permohonan Sitaan Kepada Timbalan Pendakwaraya Itulah Apa yang Berlaku Kami Menggunakan Kuasa Yang Diperuntukkan Kepada Timbalan Pendakwaraya Untuk Mengarahkan Pejabat Tanah Meletakkan Kivet Terhadap Tanah Berkenan Katanya Azam Berkata Proses Sama Telah Dilakukan SPRM Sejak Sekian Lama Ketika Proses Siasatan Dilaksanakan Sambil Menekankan Siasatan Menara Ilham Bukan Satu-satunya Kes Desta Yang Juga Memetik Sumber Sebagai Berkata Beberapa Aset Milik Daim Dan Keluarganya Mungkin Turut Disita SPRM Susulan Dipercayai Kegagalan Yang Pembelian Hartanah Tersebut Ini Lebih Banyak Sitaan Ada Kemungkinan Jika Ada Keperluan Untuk Aset Disita Pegawai Penyiasat Akan Meneruskan Permohonan Sitaan Kata Sumber Itu Lagi Menurut Desta Azam Bagaimanapun Enggan Mengulas Lanjut Perincian Kes Siasatan Terhadap Bekas Menteri Keuangan Sekian Untuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Tekan Butang Subscribe Kita Jumpa Lagi Bye Bye Terima